Halo teman-teman semuanya ketemu lagi dengan Roy disini dan di video kali ini kita akan membahas mengenai saham Eral ya isi Nareka Selaras yang merupakan grupnya Erajaya mereka akan IPO menargetkan 425 miliar dan mungkin teman-teman ada yang ngeh kok video di upload lagi ini bener sekali teman-teman ini adalah revisi dari video sebelumnya karena saya membuat satu kesalahan yang cukup fatal yaitu mengenai penghitungan valuasi jadi kalau teman-teman sudah nonton sebagian besar part video ini silahkan loncat ke bagian valuasi karena saya jadi rumus yang saya pakai itu kan otomatis ya dari template Excel perspektus saya download dijadikan text textnya di import ke dalam rumus Excel dan ternyata salah ngambil variable ya dimana yang diambil itu seharusnya adalah jumlah lembar saham beredar saya tadi di mention sama teman di komen gitu di dalam komentar salah satu teman di channel kita bang yang ditulis jumlah sahamnya itu kok termasuk dengan yang di portable waduh saya langsung waduh ini berarti salah ngambil variable gitu ya makanya daripada saya tulis di deskripsi lebih bingung mendingan videonya kita take ulang so kita mulai lagi saja seperti biasa di description dulu bahwa video ini dibuat untuk edukasi tidak ada jangka jual beli menjatuh walaupun menjatuhkan stakeholders tertentu gitu ya jadi teman-teman Eral ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang lifestyle dia seperti melengkapi kekurangannya era ya karena era itu kan lebih fokusnya di smartphone sedangkan era jaya aktif lifestyle sesuai dengan namanya dia melengkapi brand-brand produk-produk yang belum masuk ke dalam era dan sepertinya lebih cocok kalau dibuat segmen sendiri usaha sendiri gitu ya nah inilah jawabannya gitu ya jadi ini merupakan part dari era jaya yang sudah malang melintang di dalam bisnis retail smartphone dan sekarang Eral aktif lifestyle dengan produk-produk aksesoris smartphone IOT, spot fashion, dan outdoor total sekarang sudah punya 61 outlet macam-macam outletnya ada yang DJI, ada yang Garmin, Urban Republic, ada ASIC, dan lain-lain jadi mereka banyak bekerjasama bermitra dengan brand-brand lalu ya mereka sebagai retailernya untuk Indonesia gitu ya ini mirip dengan salah satu saham favorit saya di tahun lalu yaitu MAPA gitu ya nanti kita akan bahas mengenai valuasi dan kita coba dengan juga nah kalau kita ngomongin kinerjanya teman-teman ini adalah kinerjanya Eral gitu ya dari tahun 2020 sampai 2022 yang sudah yearly disini ada satu catatan kalau teman-teman baca perspektusnya bahwa di tahun 2020 mereka ada pertumbuhan minus ya jadi ada penurunan jadinya ya dari tahun 2019 artinya tahun 2019 seharusnya Eral itu sekitar 3,3 triliun kisarannya tapi kalau kita maju sampai 2022 mereka belum sampai ke angka 3,3 triliun tapi sudah mendekati ya penjualnya 3 triliun per tahun 2022 dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan ini bukan perusahaan yang punya margin lebar gitu ya dengan penjualan 3 triliun NPMnya hanya sekitar 6% makanya labanya di level 184 miliar gitu ya bahkan yang cukup mencengangkan sebenarnya di tahun 2021 mereka jualan 2,1 triliun pendapatannya laba usahanya 210 miliar tapi di tahun 2022 penjualannya nambah 1 triliun tetapi laba usahanya hanya nambah 34 miliar saja ini membuktikan betapa kecilnya margin yang didapat oleh Eral gitu ya nah di segmen usahanya sendiri jelas ya perusahaan ini masih mirip-mirip dengan era segmen aksesori smartphone dan IoT menjadi andalannya gitu ya mereka menyumbang 90% revenue-nya Eral ya di tahun 2022 maupun 2021 ini membuktikan ya segmen ini belum bisa tergantikan ya nama era jaya dengan Eral masih mirip-mirip jualan produk-produk smartwatch elektronik gitu ya yang deket-deket dengan smartphone tapi di 2022 yang menarik adalah ada segmen fashion apparel yang mana ini gak ada nih di tahun 2021 ini bisa mendukung pertumbuhan laba dan revenue bagi Eral di tahun-tahun mendatang apalagi kalau mereka serius mengarah pasar fashion ini pasar fashion itu setahu saya adalah salah satu industri yang marginnya cukup lebar jadi ini bisa mengimbangi nih subsidi silang teman-teman antara segmen yang marginnya tipis dengan segmen yang marginnya lebar gitu ya kemudian catatan positifnya adalah bahwa di tahun 2022 semua segmen ini bertubuh gitu ya ini juga catatan yang cukup positif dari perspektusnya atau dari kinerjanya Eral nah sekarang kita masuk ke pembagian dana ya terkait dengan IPO dimana mereka mau incer 425 miliar atau kurang lebih 1 miliar saham yang dilepas ke publik kali ini setara dengan 20% dari total saham breakdarnya nah dengan adanya IPO ini teman-teman sekarang ini Eral itu punya ekuitas 930 miliar dengan kasnya atau kas setara kas 118 miliar dan total asetnya 1,4 triliun ya 1,4 triliun berarti sekitar setengahnya adalah liabilitas ya berarti darinya di 0,5 kali buat apa sih Eral ini akan IPO dengan jumlah 425 miliar mereka sudah siapkan rancana-rancana yang menurut saya sebenarnya cukup bagus sayangnya memang distribusinya terlalu banyak ya contohnya mereka pakai 37% untuk ya mitra internasional Indonesia 13,75% mereka mau pakai untuk era gaya 49,25% mereka pakai untuk modal kerja perserawan gitu ya artinya sebenarnya pendapatan dari IPO ini tujuannya bagus hanya saja porsi-porsinya terlalu banyak gitu ya padahal mungkin mereka bisa fokus di satu atau dua kepentingan dulu gitu ya baru nanti kemudian apakah era gayanya akan IPO kan bisa ada kemungkinan seperti itu tapi kalau sekarang kelihatannya mau di pecah-pecah dengan konsentrasi yang cukup banyak lalu kapan IPO-nya mereka sudah book building teman-teman ya kesempatan terakhir kalau belum ikutan book building-nya adalah di penawaran umum 2-4 Agustus dan listing-nya di 8 Agustus 2022 berapa harganya? 370 sampai 410 rupiah mereka akan melepas 20 lembar saham sekitar 1, miliar sekian ya jumlah lembar sahamnya dan ini adalah komposisi mereka sebelum IPO dengan setelah IPO dimana disini bisa kita melihat ya ada 20% saham beredar yang akan dipegang oleh masyarakat disinilah video sebelumnya saya melakukan kesalahan karena apa? karena variable yang diambil adalah jumlah ini teman-teman ya 16,6 miliar sekian harusnya yang kita ambil adalah ini saja nih ya 5 miliar sekian inilah yang akan kita ambil gitu ya yang dari sebelum beredar ditambah dengan 1 miliar sekian ini inilah yang akan kita hitung di dalam valuasinya gitu ya jadi kalau dikasarin itu sekitar 5,3 miliar lembar sahamnya gitu ya dan untuk catatan valuasi ini kita bandingkan antara sebelum IPO dengan setelah IPO gitu ya pertama kita gunakan asumsi bahwa IPO-nya di harga terendahnya saja ya 370 rupiah dimana kalau dengan harga 370 rupiah maka book value per sehariannya adalah 935 miliar ini adalah ekuitasnya 4,15 miliar lembar saham adalah jumlah saham beredar jadi sekitar 1,6 kali BBV-nya ini makanya perbedaannya sangat signifikan dan saya juga baru nge buat teman-teman lain mohon maaf karena di CNMA juga saya salah ngambil variable ini tapi untungnya jumlah portopelnya kecil jadi perbedaannya sangat gak terlalu signifikan sedangkan Eral ini case-nya adalah dia sahamnya itu lebih banyak di portopel gitu ya oke jadi itu pembelajaran juga buat saya supaya meskipun template sudah otomatis harus dicek ulang gitu ya takutnya salah ngambil variable so untuk IPO-nya di harga 1,6 kali setelah IPO-nya turun karena ada penambahan ekuitas ya otomatis book value per sehariannya naik jadi 256 rupiah dengan PBV 1,4 kali ya kalau teman-teman perhatikan bang kenapa di earning per seharian ada penurunan ya penurunan dari tahun ke tahun ini 2020 2021 2021-2022 kenapa IPS-nya makin turun karena di tahun 2021 mereka nyetor modal lagi nyuntik modal lagi ya ketika nyuntik modal otomatis makin banyak saham yang beredar artinya makin banyak pula laba itu dibagikan ke lembar-lembar saham yang baru jadi earning per sehariannya turun meskipun secara pendapatan naik gitu ya teman-teman kita lanjutkan ke perbandingan dengan kompetitor ya kita mau cek khususnya dengan MAPA karena MAPA adalah market leader di active lifestyle ya salah satu favorit yang saya hold dari tahun lalu ini sama MAPA gak heran karena kinerjanya powerful harganya juga di apresiasi market dengan cukup luar biasa so untuk Eral ya dengan PBV 1,4 kali dan PER 8,4 kali itu ternyata oh ternyata itu mirip sekali dengan saudara kandungnya ya yaitu ERA gitu ya dimana ERA juga saat ini punya PER 8,2 kali dan PBV 1,1 kali gitu ya tapi kalau dengan MAPA jelas jauh apalagi kinerjanya juga MAPA sudah benar-benar bagus sekali ya di K1, K2 kelihatan pertumbuhannya juga bagus saat ini MAPA sudah di 4,5 kali PBV kalau Eral di 1,4 kali PBV artinya kalau kinerjanya Eral ini meningkat dan ruang pertumbuhannya bagus dari si bisnis juga pertumbuhannya bagus bukan tidak mungkin PBV nya bakal lebih naik lagi gitu ya saya sudah punya target terdekat sebenarnya untuk saham Eral ini nanti di bagian akhir tapi disini kita bisa melihat bahwa dibandingkan MAPA jelas valuasi Eral jadi kelihatan atraktif gitu ya meskipun kalau di bidang consumer goods yang lain misalkan LPPF maupun ACES ya PBV nya mirip-mirip aja teman-teman ya 1 komas PBV nya mana nih ya 2 kali untuk ACES gitu ya kalau LPPF ya ini minus gitu ya jadi sebenarnya kalau kita melihat di consumer goods retail rata-rata memang di 1-2 kali PBV kecuali MAPA yang memang turnover story nya bagus ketemu pula dengan sentiment stock split gitu ya nah apa sih resikonya untuk saham Eral gitu ya pertama brand-brand yang ada di Eral itu kan punya hubungan gitu ya punya mitra mereka mau menjualkan produk-produknya di Eral artinya kalau misalkan brand tersebut atau pabrikan tersebut itu berubah pikiran atau ada kendala ya ini bisa mempengaruhi penjualan Eral gitu ya misalkan di GI nggak mau lagi dijual di Eral misalnya hal-hal tersebut itu mestinya sudah bisa diantipasi oleh perusahaan yang kedua adalah risiko terhadap perubahan trend dan market mau nggak mau perusahaan seperti Eral apa itu harus terus ini ya keep update dengan keinginan customer itu seperti apa tapi kalau kita ngomongin peluang jelas segmen active lifestyle itu punya room of growth yang cukup besar dari mana room of growth nya dari pembawaan gerai-gerai baru meningkatkan revenue dan labanya otomatis ini salah satu strategi di segmen retail ya seperti ini lalu mereka itu juga di prospektus itu sudah mengumumkan keinginan untuk mendatangkan brand-brand baru supaya bisa masuk Eral dan pengembangan private brand private brand itu identik dengan margin yang lebih besar buat misalkan kita punya brand sendiri kita promosikan sendiri kita jual sendiri di gerai sendiri otomatis margin lebih besar dibandingkan dengan menjual brand orang lain itu sudah pasti yang ketiga trend IoT dan accessories dimana-mana orang sekarang sering sekali pakai smartwatch pakai apa untuk ngukur jalannya sehari ini sudah 4.000 langkah atau belum sudah banyak sekali teman-teman saya mertua saya juga obi pakai smartwatch cuma kalau saya memang tidak suka pakai jam jadi saya tidak pakai tapi ini sudah jadi trend di masyarakat kita saat ini pertumbuhan segmen active lifestyle itu kalau berdasarkan riset yang mereka cantumkan juga di prospektus itu sebenarnya masih menarik dimana sampai tahun 2025 masih terjadi estimasi kenaikan terhadap permintaan akan produk-produk active lifestyle itu dan ini menunjukkan bahwa kalau eral IPO dan gerainnya makin nambah di market mereka akan diterima dengan cukup baik kita sudah sampai di akhir video teman-teman catatan sebelum kita closing teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan dan ini beberapa catatan saya terkait dengan IPO saham eral pertama kalau kita ngomongin segmen yang dijual oleh eral produk-produknya smartwatch iot drone dan lain-lain fashionnya ini sasarannya adalah middle to high income yang artinya masyarakatnya populasinya banyak dan mereka cenderung stabil untuk melakukan pembelanjaan mereka beli sepatu beli drone beli smartwatch itu hal yang sering saya lihat di area perkantoran di Jakarta kemudian kalau kita ngomongin dari sisi dana IPO penggunaannya juga bagus porsi besarnya digunakan untuk modal usaha meskipun catatannya adalah terlalu banyak modal usaha yang disuntik dana IPO artinya sebenarnya saya lebih suka yang fokus yang straight forward seperti cinema 65% untuk buka biosco baru itu lebih jelas dan lebih straight forward kalau misalkan IPO-nya dibagi-bagi harapannya semuanya bisa produktif nantinya kemudian kalau kita ngomongin valuasi eral ini ditawarkan mirip dengan era jadi tinggal kalau teman-teman lebih suka yang sudah ada boleh pilih era tapi kalau suka segmen yang berbeda dan lebih ke fashion ke sportswear tadi ya maka eral adalah pilihan yang juga atraktif karena kalau kita ngomongin kompetitor yang ada di ISG saat ini yaitu mapa mereka sudah 3 kalinya PBV-nya dibandingkan dengan eral ini catatan tambahan buat investor gak terlalu penting tapi ini banyak yang nyari kayaknya deh orang-orang yang suka nyari saham-saham IPO khusus untuk mendapatkan arah-arah gitu ya karena dana yang dihimpun itu tidak terlalu besar besar sebenarnya 425 miliar tapi tidak sampai triliunan gitu ya artinya potensi sahamnya untuk bergerak volatile di awal-awal listing itu cukup terbuka lebar nih untuk eral di luar faktor itu menurut saya IPO-nya eral ini jadi menarik kenapa? karena saya mulai timbang-timbang untuk melepas mapa ya apalagi setelah sudah naik di atas 100% segmen aktif lifestyle jadi gak ada nih di emiten di portfolio saya jadi mungkin mungkin ya saya akan coba substitusi dengan eral dan sebenarnya target saya untuk eral itu gak panjang-panjang banget sih kalau misalkan hari pertama arah itu berarti 2 hari sudah tercapai karena saya yang terlihat kan secara apa ya secara standart ya mungkin 2 kali PBV itu sudah cukup fair untuk eral mengingat kinerjanya skalanya dan kondisi saat ini gitu ya dan mungkin ini aja teman-teman yang bisa saya share untuk video eral kali ini menurut kalian gimana sih segmen aktif lifestyle itu apakah semenarik itu atau memang kalian lebih milih untuk segmen-segmen yang lebih lebih crude di tahun ini ya misalnya kayak banking dan lain-lain so kita boleh diskusi bareng di kolom komentar see you guys di video jangan lupa subscribe share kita bisa diskusi bareng di kolom komentar dan saya senang sekali kalau teman-teman yang jeli nonton video kali ini dan akhirnya kita bisa diskusi bareng dan memberikan feedback yang positif thank you buat pak siapa tadi Pak Sugi kalau gak salah yang sudah komen di video eral sebelumnya so God bless you guys bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih